makin disini makin berat jadi pejabat berat jadi para korupsi gak ngorupsi gak balik modal korupsi nah itu makanya sih jor-joran yang menyalon calon ini kadang-kadang yodhadi gendeng jadi malah tangkap KPK gak jadi malah masuk rumah sakit jiwa maka untuk menyelamatkan agama ini ikut guru ikut guru agama kita ngikut pasti selamat selamat ayo manut manut porok ya para guru musik etan kali kulon tengah-tengah tanguran saiki ngaji ya sesu ayo manut porok pasti selamat agama kita sebab kita guru kita adalah guru yang luar biasa disampaikan kabah itu bukan saja bukan wali tapi pencetak dicetak wali mencetak kata abah kalau untuk jadi kiai butuh 10 tahun jadi kiai mah susah nyetak kiai susah kalau nyetak wali 5 menit jadi kata abah jadi kalau nyetak kiai itu lama tengkurungnya lama jadi pondok itu ngaji kan tengkurung duduk kan capek ini tengkurung apa lagi ngaji kita besar tafsir jala lain pernah saya ngeliat tafsir jala lain waktunya cuman ya satu minggu jadi satu minggu kilatan pak yae satu minggu tafsir jala lain dua jiri tafsir jala lain satu minggu ya akhirnya benar dari pagi habis subuh langsung ngaji sampai jam 10 istirahat ngaji lagi sampai habis tibur habis tibur ngaji lagi sampai asar habis ngaji lagi saya menjelang mati habis bisa ngaji lagi sampai jam 12 malam ya itu kan ada yang duduk habis duduk tengkurung habis tengkurung miring habis miring oh udah ngaduk lagi pegelinu lama benar kata apa mencetak kuat ya itu lama tapi mencetak wali gak gampang makanya sampaikan tadi kita jangan pernah meremehkan orang orang lain jangan meremehkan ilmuwan abah itu paling gak suka meremehkan ilmuwan dulu itu ada orang datang kepada abah anung lagi kondisi melarat lagi bangkrut datang kepada abah anung soan wah sohbah lagi wah ya dia lagi dia lagi jangan kan manakim diurah manakim batang wah akhirnya didoain sama abah anung begitu didoain sama abah anung usahanya naik lagi udah naik lupa dia lupa lupa sama guru begitu lupa bertahun-tahun udah jatuh lagi usahanya jatuh lagi bangkrut lagi baru ingat lagi iya saya udah lama ke abah anung akhirnya datang lagi ke abah anung sambil nangis-nangis bah hampura bah abita selamita kakadiyun ngerti orang saya udah lama gak kasih ini bah apa jawaban abah anung seorang musid tidak menyinggung perasaan kata abah anung ya yang keber cuma mobil rusak jadi kata abah anung yang kebaikan cuma mobil kalau gak rusak kebaikan gak kenapa yang kebaikan artinya apa orang yang datang kepada guru musid itu diakui atau tidak karena kita ini ibarat mobil ada kerusak kerusakan kira-kira kita ada yang rusak gak malam-malam jam 2 di stater jalan gak berarti akhirnya so so didorong aja kadang susah didorong aja susah apalagi gak gak didorong itu berarti kita ya maklum ya namanya juga masih di beng di bengkel ya maka kita ini ada-ada kekurangannya namanya ibarat mobil di bengkel ya ada yang merampungnya mati ada yang setirnya ngeblek ada yang ya matang penyok ini asla sebagainya jadi ibarat kita ini semua ibarat mobil itu mobil rusak maka sesama mobil rusak dilarang saling makanya kata apa di jaman abah anum itu orang dulu ada sekelas ketua bidang ilmu dan daos itu sangat hormat kepada tukang sampu itu hormat hormat kepada tukang sampu padahal itu biar besar kenapa beliau bilang tukang sampu jangan dilihat tukang sampunya dia sudah nyampe kepada Allah sementara saya yang mubolek ini masih ceramah aja jadi saya masih ceramah itu tukang sampu sudah nyampe makanya yang menonjol itu di zaman di Rasulullah ketika Israel itu siapa yang kelihatan yang oleh Rasulullah itu suara sendal sendalnya siapa sendalnya bi jadi sendalnya bila orang yang masih hidup orang yang masih hidup sendalnya sudah nyampe surga padahal sekabat biasa aja yang maazin maka bapak ibu ibu kalau berangkat manakim sendalnya hilang gak usah dicari siapa tau sendalnya udah nyampe dulu itu ada yang sendalnya hilang kemarin kok jenis hilang enggak apa-apa sendalnya hilang berarti alhamdulillah udah nyampe so jadi seperti itu maka kita ini gak boleh meremehkan orang lain kadang kadang-kadang itu ada ya ikhwan itu suka ada tapi di Jakarta kalau di sini mudah-mudahan gak ada di Jakarta itu ada ikhwan yang datang telat jadi datang telat begitu datang langsung ngantuk langsung ngantuk datang manakim langsung manakim selesai ada ya ada kayak begini makanan makan makan terus sambil ceramah makan itu ada di Jakarta tapi saya bilang ada kalau ikhwan ada ikhwan yang kayak gitu jangan diletek siapa tahu dia duluan nyampe mana nyampe mana jangan dilemehkan kayak tadi memang dunia dunia kari-kari itu beda dengan dunia jadi jangan dilihat riwayatnya kata abang zaman masa lalu itu gak ada masa lalu itu gak ada yang ada sekarang yang akan ada jangan dilihat masa lalunya Syekh Abdul Qadir sendiri pertama kali muridnya adalah seorang merangkau bahkan yang mau merampok Syekh Abdul Qadir menjadi murid pertama Tuhan Maka murid abang juga merampok juga banyak dukun sangkir cukup itu jamannya itu minja minja itu banyak orang itu datang ke siri layar itu yang ngapok semua diterima oleh awal jadi jadi gak ada nanti di abang ya semua dicetak begitu yang tadinya gelap jadi terang yang tadinya jelek disulap jadi maka kemarin itu kan ada masih posting apa foto sama anak murid ada batik semuanya siapa namanya itu ada anak ini batik semua jadi ada di gambar ini batik semua tato semua suruh tobat sama apa apa nyantai ya itu tadi orang dikandaki orang kaya begini kalau tobat di lingkungan syariat tato suruh diapain hapus hapus dulu setrika listrika bagaimana orang tato seluruh nanti kulit nanti kulit buaya nah harus begitu tapi kata apa ya pakai hadisnya sama dalilnya sama orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang gak punya dosa selesai tapi kalau disyaratkan dibahas orang pobat segala dosa selesai abad diterusin orang yang bertobat dari dosa seperti gak punya dosa yang tadinya punya tato kemudian tobat seperti orang yang gak punya tato jadi gimana ya ini aja yang penting yang ada jangan ditambahin kata abad yang harus kebang orang tambahin dimana itu begitu akhirnya kata abad udah undang teman-teman anak bang suruh kesini pada tahap ini anak-anak tapi justru karomah-karomah abad itu ditampakkan orang-orang yang kayak gitu di zaman abad abad itu ada di kuningan namanya penjahat besar dia namanya bagus Abdul Abdul di kuningan itu preman daerah Tanjung Priuk tidak tidak punya ilmu belut putih jadi tidak pernah ketangke polisi licin segala macam penjahatan itu M5M itu sudah tidak biasa M5 itu apa Mabok Maen Madon Madak apa Mules satunya itu sudah sebiasa satu saat dia ngerampok seorang perempuan pada perempuan pulang malam pulang kerja diangkot Abdul dan dua temannya ini masuk langsung ditodong belati ini supinya jalan dia bawa ke daerah di tempat yang sepi kayak begini ya biasa Abdul mau berbuat jahat kepada perempuan tadi tapi apa perempuan ini ternyata muridnya Abah Anong di saat kondisi begitu dia ingat gurunya Abah Abah tolong saya Abah tolong saya Abah persis ketika di Mankoba ada murid Tuhan Sheikh Abdul Qadir yang masuk buah kemudian mau di berpasar apa yang terjadi kalau murid Sheikh Abdul Qadir berhenti minta tolong Tuhan Sheikh tolong saya tolong saya itu konon riwayatnya ada di India muridnya Sheikh Abdul Qadir ada di di bagian ngirim apa ngirim sendal bakia bagian itu kan enggak sembarangan bukan bagia kayu kayak kita sendalnya berapa itu harganya yang emas sendalnya itu emas emas pintu permata itu sendalnya aja akhirnya sendalnya dikirim itu secepat gila langsung sendal nyampe langsung ditamparin itu yang mau berkosa mati di tempat akhirnya diambil sendalnya diantarkan kepada Tuhan Sheikh sendalnya sendal emas tampokin mati kalau orang Jawa Barat belanya modal itu apa ini sama juga ini murid Abhanam ini minta tolong saya apa yang terjadi itu yang tiga orang termasuk si Abdul itu mendadak burungnya mati burungnya ya kalau burung mati apa yang bisa dilakukan selamat nah setelah itu Abdul ini pelalang kabut dia ketemu dengan Ihwan tobat ke Suryalaya ditalkin kemudian dia tobat pulang kamu enggak kuningan pulang kamu enggak kuningan enggak lama kemudian dia meninggal habis sholat jumat habis sholat jumat mening meninggal persis kayak mudah mudah